Welcome back on Entertainment News. Kaum wanita memang identik dengan berbagai pilihan treatment untuk merawat penampilan mereka. Iya dan ada penyanyi Chris Dayanti nih yang salah satu selebriti yang senang melakukan treatment. Meski dengan biaya gak sedikit loh gut people. Memanjakan tubuh menjadi salah satu alternatif paling ampuh untuk mengembalikan semangat rutinitas dalam bekerja. Apalagi jika sepulang dari pepergian yang jauh, mungkin saja bisa merelaksasi otot-otot yang tegang. Dan hal ini pula yang dijalani oleh diva tanah air Chris Dayanti yang mengajak serta kedua anak dan ibunya untuk menikmati treatment di salon. Hari Minggu, hari keluarga tentunya dan kita lagi ladies day nih sama saya, mama sama Amora. Jadi emang dadinya gak ikut karena mau nyalon. Menikir, pedikir, kita lihat apa yang terjadi di dalam sama mama. Ikutin yuk akutitas dengan kegiatan kita sekarang. Ya, makasih. Ya, ya. This is my postory. Say oh, 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 baby. La 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 la. Say oh, 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 honey. La 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 la. Ya hati banget dong, apalagi kan perempuan kayaknya gak afdol kalau gak melakukan treatment gitu. Kayaknya perempuan semuanya udah butuh untuk melakukan semua treatment dan biayanya bisa disesuaikan. Jadi ada level-level memang beauty salon yang menawarkan harga-harga treatment sesuai dengan budget orang-orang yang memang memerlukan. Good people, terima kasih sudah waktunya makan siang. Yuk kira-kira menu apa yang saya pilih ya untuk makan siang saya sekarang. Yuk ikutin yuk. Ya kalau satu bulan sekali memang kayak misalkan treatment atau pola hidup sehat, makan yang cukup, tidur, terus olahraga menjadi satu kebutuhan lifestyle yang memang kita utamakan ya itu memang sejatinya ya. Perawatan yang dilakukan oleh ibu empat anak ini memang tidak tanggung-tanggung. Baiknya ia sempat pergi ke Jerman untuk menjalani suntik anti-aging. Masel terapi itu saya lakukan di Edentorben di Jerman. Itu memang untuk meregenerasi organ dan juga ada anti-aging untuk kulit juga, gitu, stamina juga, endurance dan lain-lain gitu. Kalau suntiknya di luar akomodasi itu Rp12.000.000, kita Rp185.000.000. Mata-mata untuk kesehatan gitu. Memang saya mau menyampaikan awareness ini juga kepada teman-teman artis, mereka langsung gonggong harganya. Tapi coba deh, kalian dua kali nyanyi juga udah menutup kok, gitu loh. Masih saya, perlulah kita punya saving seperti itu. Ya, sejauh ini sih teman-teman, kalau uni sih masih takut sama jarum ya, bukan harganya gitu. Ya, mudah-mudahan akan ke depannya akan semakin banyak teman-teman yang lebih memiliki awareness tentang pola hidup sehat itu. Oke, terima kasih banyak, Guntipo. Terima kasih sudah bersama-sama saya hari ini. Udah ikut aktivitas dan juga mencicipi kuliner. Oke, saya sekarang pulang urus anak-anak lagi. Ya, terima kasih. Bye. Nah, kalau ngomongin treatment buat perempuan nih sekarang udah banyak banget ya. Mau instan atau mau yang agak sedikit pakai proses tapi lebih sehat gitu ya. Tapi kalau misalnya ngomongin teknologi sekarang kan udah banyak banget nih, apalagi buat good people yang pengen diet atau pengen cepat kurus nih ya setelah melahirkan. Itu bisa ada kayak teknik laser, terus juga ada selotermak juga, ada juga melalui operasi juga. Tapi ada juga yang memilih diet sehat nih dengan makan sayuran dan buah, menjaga pola makanan, juga pastinya olahraga. Kamu tadi sempat lihat nggak? Apa? Kayaknya Mbak Kady ini lagi capek banget ya. Kenapa, Reng? Ada kerokan di punggungnya. Mungkin lagi masuk angin, Temi. Cuasinya lagi sering-sering hujan, terus panas. Iya, karena kan udaranya ya, Tem. Semoga lagi masuk angin.